Intro Perkuat pelayanan jemaat, Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, Pendeta Dr. John Weol melakukan kunjungan ke Kabupaten Supiori. Sesuai agenda, kedatangan Ketua Umum Pusat GPDI, guna melakukan kunjungan kerja sekaligus mengikuti ibadah bersama jemaat El Sadai Soren Diweri di Distrik Supiori Timur. Intro Di akhir ibadah, Pendeta Dr. John Weol bersama dengan Gembala dan Pelayan Firman memberikan doa restu kepada beberapa wakil rakyat yang akan kembali maju dalam Pilek nanti. Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, Dr. John Weol, di wawancara yang usai pelaksanaan ibadah mengatakan, gereja GPDI tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan kali ini ia berkesempatan mengunjungi jemaat GPDI yang ada di Supiori. Firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ini adalah organisasi GPDI, saya mampir di BIAG dan juga di Supiori, karena saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI, harus mengunjungi di mana ada warga GPDI yang berada. Sekaligus mengadakan pertemuan ibadah persekutuan seperti ini. Sebab dia akan pergi melihat mereka dan akan sedikit memberikan bantuan dari Majelis Pusat buat mereka yang kena bencana. Sementara itu, Pendeta Michael Warfandu, usai dilantik sebagai Biro Pembangunan Gereja Pedesaan, mengatakan merasa senang dan bangga atas kunjungan ini, yang diharapkan dapat memberi semangat baru bagi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan di kampung-kampung. Ketua Umum Majelis Pembangunan Gereja Pedesaan, yang diharapkan adalah meminta kepada semua warga jemaat GPDI. Pendeta Michael Warfandu, saya senang sekali karena baru kali ini ada seorang pimpinan Majelis Pusat yang disempat kunjung di Supiori. Saya kunjungannya bisa memberi semangat untuk kawan-kawan Tuhan yang selamanya melayani di kampung-kampung. Kami rasa diperhatikan oleh pimpinan. Jadi mungkin memberi satu semangat baru lagi untuk pembangunan, bergiat lagi untuk melayani.